Matius pasal 6 ayat yang ke-33 Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kata proton disitu secara hartia artinya pertama inilah top priority. Kerajaan Allah itu seperti apa? Ten Basilean, kerajaan itu. Nah mari kita lihat pemahaman Yudaisme. Disitu dikenal tiga istilah untuk konsep kerajaan ini. Malchuta delaha, kerajaan Allah. Malchut syamayim, kerajaan surga. Malchut dimsyikha ini artinya kerajaan mesias atau kerajaan Kristus. Nah ini yang kita harus berhati-hati. Karena ada kalanya kita sering menyamakan kerajaan surga dengan surga. Padahal kerajaan surga dengan surga itu dua hal yang berbeda. Kerajaan Tuhan, kerajaan surga itu datang ke dunia. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Nats pembacaan Alkitab kita pada hari ini diambil dari Matius pasal yang ke-6 ayat 31 sampai dengan ayat yang ke-34. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Karena itu janganlah kamu khawatir tentang hari esok. Karena hari esok mempunyai kekhawatirannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Bapak ibu saudara yang dikasih Tuhan minggu pertama ini kita masih melanjutkan tema kita di bulan yang lalu. Yaitu kita berbicara tentang Pancasila. Dan di minggu yang pertama ini kita berbicara tentang sila yang terakhir. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan berbicara tentang keadilan maka saya ingin fokus pada Matius pasal 6 ayat yang ke-33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah bapak ibu saudara yang dikasih Tuhan kalau kita baca kalimat ini dimulai dengan kata carilah dahulu. Dalam bahasa Yunani dikatakan disitu seteite de proton. Kata proton disitu secara harfiah artinya pertama. Makanya di dalam terjemahan bahasa Inggris diterjemahkan first. Yang pertama dan kalau ini bicara pertama ini berarti berbicara tentang prioritas. Prioritas orang percaya adalah mencari dahulu kerajaan Allah. Ini yang harus kita pahami baik-baik di dalam kehidupan kita sebagai pengikut-pengikut Yesus. Inilah top priority. Prioritas utama kita sebagai orang-orang yang mengikut Yesus. Yang menjadi pertanyaan adalah kerajaan Allah itu seperti apa? Nah disini dikatakan kalau kita baca dalam bahasa Yunaninya tadi dikatakan seteite de proton ten basilean. Dalam naskah-naskah kuno dalam beberapa naskah kuno yang lebih tua tidak ada kata tuteu disitu. Tapi hanya sampai pada kata ten basilean. Jadi seteite de proton carilah pertama-tama ten basilean. Kerajaan itu. Nah kerajaan yang mana? Kalau kita membaca di dalam Injil Matius kita menemukan kata basilea ini dalam tiga bentuk. Kadang-kadang dia hanya muncul dengan kata basilea saja, kerajaan saja. Meskipun dalam terjemahan baru lembaga Alkitab menerjemahkan kadang-kadang kerajaan Allah. Kadang-kadang kerajaan surga. Tapi ada beberapa bagian di dalam Injil Matius yang kata ini hanya muncul basilea saja. Kerajaan saja. Contohnya dalam doa Bapak kami. Datanglah kerajaanmu. Kerajaanmu disitu jelas merujuk kepada kerajaan Allah. Tapi ada juga disana menggunakan kata basilea ton uranon. Basilea ton uranon diterjemahkan di dalam Injil Matius itu kerajaan surga. Lalu ada juga yang menggunakan kata basilea tuteu. Kerajaan Allah atau kerajaan Tuhan. Apakah tiga konsep ini adalah hal yang berbeda? Kerajaan lalu kemudian kerajaan surga dan yang ketiga adalah kerajaan Allah atau kerajaan Tuhan. Apakah ini tiga konsep yang berbeda? Nah mari kita lihat pemahaman Yudaisme. Karena iman kita, iman kekristenan itu kan berakar dari iman Yudaisme. Dari perjanjian lama kemudian masuk ke dalam perjanjian baru. Nah di dalam pemahaman Yudaisme disitu dikenal tiga istilah untuk konsep kerajaan ini. Yang pertama yang disebut dengan Malchuta Delaha. Itu dalam bahasa Aramaik. Malchuta Delaha artinya kerajaan Allah. Ini yang diterjemahkan basilea tuteu. Kerajaan Allah dalam Injil Matius. Lalu kemudian ada juga yang disebut Malchut Syamayim. Malchut Syamayim inilah yang kemudian diterjemahkan dengan basilea ton uranon. Kerajaan surga. Lalu ada istilah yang ketiga yang tidak muncul di dalam Injil Matius yaitu yang disebut Malchut Dim Syikha. Ini juga dalam bahasa Aramaik. Malchut Dim Syikha ini artinya kerajaan Mesias atau kerajaan Kristus. Nah dalam konsep Yudaisme ketiga konsep ini kerajaan Allah, kerajaan surga, dan kerajaan Mesias atau kerajaan Kristus. Itu ternyata berbicara tentang satu konsep yang sama. Nah kenapa disebut kerajaan Allah? Karena di dalam kerajaan itu Allah lah yang memerintah. Tuhan lah yang memerintah. Nah kenapa disebut kerajaan Mesias? Karena Mesias itu disebut sebagai pendirinya. Sebagai perintis berdirinya kerajaan itu. Maka Yesus ketika dia mati dia duduk di sebelah kanan Allah Bapak dan memerintah. Jadi disitu konsep kerajaan Mesias. Karena Mesias lah yang menjadi raja disana. Nah kenapa disebut kerajaan surga? Nah ini yang kita harus berhati-hati. Karena ada kalanya kita sering menyamakan kerajaan surga dengan surga. Padahal kerajaan surga dengan surga itu dua hal yang berbeda. Berbeda dalam pengertian bahwa kalau surga itu adalah apa yang nanti akan kita tuju. Tapi kalau kerajaan surga itu bukan sesuatu yang nanti. Tapi kerajaan surga berbicara tentang apa yang ada sekarang. Mari kita lihat baik-baik di dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-10. Ini doa Bapak kami. Yesus mengajarkan kita berdoa begini. Datanglah kerajaanmu. Jadi beda sekali dengan kalau konsep surga kita menuju ke surga. Tapi kalau kerajaan Tuhan, kerajaan surga itu datang ke dunia. Nah jadi ketika dikatakan disini carilah dahulu kerajaan Allah. Carilah dahulu kerajaan surga. Sekali lagi dalam bahasa Yunaninya tidak ada kata tuteu dalam naskah-naskah yang lebih tua. Baik itu dalam kodex Alexandria maupun kodex Sinaiticus. Itu tidak ada kata tuteunya. Tidak ada kerajaan Allah. Jadi itu bisa merujuk pada kerajaan Allah. Bisa pada kerajaan surga. Tapi tadi sudah saya gambarkan bahwa kerajaan Allah dan kerajaan surga. Itu sebenarnya berbicara tentang satu konsep yang sama. Dimana Allah memerintah, dimana Kristus menjadi raja. Dan dimana itu ada suasana surga. Jadi yang disebut dengan kerajaan surga itu bukan sesuatu yang nanti yang akan kita rai. Bukan sesuatu yang akan datang. Bukan sesuatu yang akan kita tuju. Tapi kerajaan surga adalah sesuatu yang kita hadirkan di tengah dunia ini. Maka Yesus mengajarkan kita berdoa, datanglah kerajaanmu. Bagaimana supaya kerajaan surga bisa terwujud di tengah dunia ini. Dalam doa Bapak kami dilanjutkan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ketika kehendak Bapak di bumi ini terjadi seperti di surga. Itulah kita sedang membangun kerajaan surga. Nah bagaimana pemahaman kita, bagaimana cara kita memahami bahwa kerajaan surga itu bisa kita bangun di tengah dunia ini. Maka kita perlu mendalami apa yang menjadi karakteristik dari kerajaan surga itu. Kalau kita belajar baik-baik dari perjanjian lama sampai dengan perjanjian baru. Maka karakteristik kerajaan surga itu terdapat dalam satu kata yaitu damai sejahtera. Di dalam perjanjian lama menggunakan istilah shalom. Jadi kalau kita mau membangun kerajaan surga di tengah dunia ini cukup kita menghadirkan damai sejahtera di tengah-tengah dunia ini. Di dalam Yeremia pasal 29 ayat yang ketujuh dikatakan begini. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Dan berdoa lah untuk kota itu kepada Tuhan sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Usahakanlah kesejahteraan. Kalau kita perhatikan dalam bahasa Ibraninya disana dikatakan. Kata dirsyu disini usahakanlah diterjemahkan di dalam perjanjian lama berbahasa Yunani yang disebut Septuaginta. Diterjemahkan disana dengan kata sete-sate. Kata sete-sate ini kalau kita lihat ternyata memiliki akar yang sama dengan kata di dalam Matius pasal 6 ayat 33 yang kita baca tadi. Sete-sate carilah. Jadi carilah disini sete-sate ini akarnya adalah Yeremia 29 ayat yang ketujuh. Sete-sate dirsyu usahakanlah. Jadi mencari itu bukan kita mencari kemana-mana tapi kita mengusahakan damai sejahtera itu. Itulah yang disebut carilah dahulu kerajaan Allah. Jadi kita mengusahakan membangun kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Menghadirkan kerajaan surga sebagaimana yang sering kita ucapkan di dalam doa Bapak kami kita. Datanglah kerajaanmu. Nah untuk mendatangkan kerajaan surga itu maka yang perlu kita lakukan adalah hadirkan damai sejahtera itu. Hadirkan shalom itu. Kita jangan hanya setiap bertemu saja mengucapkan shalom, salam sejahtera. Bukan hanya dalam lagu-lagu, dalam pujian saja kita berkata ku bawa berita sejahtera. Ku memberitakan damai sejahtera. Tidak. Tapi itu harus kita usahakan dari dalam diri kita. Paulus berkata hendaklah damai sejahtera. Kristus memerintah dalam hatimu. Jadi dimulai dari dalam hati kita lalu kemudian kita tularkan di dalam keluarga kita. Lebih luas lagi dalam lingkungan sekitar kita. Dan lebih luas lagi di tengah-tengah bangsa dan negara kita. Bahkan di tengah-tengah dunia ini. Inilah prioritas kita. Proton tadi dikatakan carilah dahulu, usahakanlah dahulu. Jadi kehadiran gereja di tengah dunia ini misi pertamanya adalah mengusahakan damai sejahtera. Karena dunia yang kita hadapi ini adalah dunia yang di depan mata. Jangan kita terlalu banyak berjanji yang muluk-muluk tentang sorga. Sementara kita mengurus dunia saja kita gak bisa. Tapi justru kehadiran kita di tengah dunia ini adalah untuk menghadirkan kerajaan sorga itu. Sehingga orang punya gambaran tentang sorga itu seperti apa. Karena kalau kita menjanjikan sesuatu yang kita sendiri tidak mampu hadirkan di tengah dunia ini. Maka semuanya adalah sia-sia. Maka Yesus katakan carilah dahulu kerajaan Allah. Carilah dahulu kerajaan itu. Usahakanlah dahulu kerajaan itu. Inilah misi kita di tengah dunia ini. Dan kenapa damai sejahtera yang menjadi tolok ukurnya, yang menjadi karakteristiknya. Kalau kita baca Yesus berkali-kali bicara tentang damai sejahtera. Lukas pasal 10 ayat yang kelima. Yesus berkata begini kepada murid-muridnya. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu damai sejahtera bagi rumah ini. Kalau kita mengatakan shalom. Kalau kita masuk dalam satu rumah kita harus memulai dengan kata shalom. Atau bahasa Arabnya salam. Mengucapkan salam itu adalah salah satu bentuk kita menghadirkan damai sejahtera. Bertemu dengan saudara-saudara kita yang lain, ucapkanlah salam. Bertemu dengan siapa saja, ucapkanlah salam. Itu adalah salah satu cara kita menghadirkan shalom, menghadirkan damai sejahtera. Karena mengucapkan salam itu berarti kita harus memulai dengan menegur, menyapa lebih dulu. Artinya kita menunjukkan bahwa kita eksis di tengah-tengah dunia ini. Menyapa orang adalah cara kita menunjukkan bahwa kita peduli, kita memiliki perhatian terhadap orang. Nah selanjutnya di dalam Lukas 24 ayat yang ke-36. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka. Dan berkata kepada mereka, damai sejahtera bagi kamu. Kalau dalam bahasa Ibrani ini pasti menggunakan kata shalom alehim. Salam sejahtera bagi kamu. Damai sejahtera bagi kamu. Yesus menunjukkan sebagai prototipe, sebagai yang pertama, sebagai teladan kepada murid-muridnya. Dan ini pun dilanjutkan oleh murid-muridnya. Dan kita sebagai murid-murid Kristus hendaknya melanjutkan ini. Lalu di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Apa yang kuberikan tidaklah sama dengan yang diberikan oleh dunia. Damai sejahtera dari Kristus itu berbeda dengan damai sejahtera dari dunia. Kesejahteraan dunia biasanya diukur dari kepemilikan harta, kepemilikan usaha, tingkat perekonomian. Makanya ada rumah sederhana, rumah sangat sederhana. Ukuran-ukuran untuk menentukan kesejahteraan orang selalu dilihat dari harta yang dia miliki. Padahal belum tentu orang yang punya harta yang besar lebih sejahtera daripada orang yang tidak punya apa-apa. Nah damai sejahtera yang mau dihadirkan Kristus adalah damai sejahtera yang sungguh-sungguh berasal dari Kristus. Yang memenuhi hati kita. Seperti kata Paulus, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Kalau damai sejahtera memerintah dalam hatimu di dalam Alkitab. Hati adalah pusat dari segala kemampuan manusia untuk memilih menentukan kebijakan dalam hatinya. Jadi kalau itu dimulai dari dalam hati artinya setiap hal yang kita mau memulai bahkan mulai dari perkataan kita, cara berpikir kita, cara kita bergaul, cara kita menyapa orang itu semuanya dimulai dari dalam hati. Nah kalau hati kita penuh dengan damai sejahtera dengan siapapun kita ketemu kita akan menghadirkan damai sejahtera. Tapi kalau hati kita penuh dengan pergulatan batin, penuh dengan pemberontakan, penuh dengan hal-hal yang musuk, maka ketika kita bertemu dengan orang lain gak akan tercipta damai sejahtera. Kenapa yang ada adalah kepura-puraan, kemunafikan. Kalau Yesus mengatakan seperti orang bermain sandiwara pakai topeng lagi. Udah main sandiwara pakai topeng lagi. Dan gak kelihatan jati diri yang sebenarnya. Karena dia berusaha hadir dengan rupa yang berbeda padahal hatinya sedang berkecamuk. Berusaha salaman dengan senyum yang terbaik tetapi sebenarnya dalam hatinya dia sedang menggerutu. Kenapa saya ketemu lagi dengan orang ini? Nah damai sejahtera itu harus mulai dari dalam hati ketika kita sejahtera dari dalam dan sejahtera juga dari penampilan kita di luar. Jadi bukan cuma penampilannya saja yang penuh dengan senyum. Bukan cuma penampilannya saja yang neces dengan baik, yang menarik. Tapi juga hati kita juga harus indah dan menarik. Sehingga orang bisa merasakan bahwa damai sejahtera itu ada dalam diri kita. Nah ini jadi damai sejahtera. Damai sejahtera ini penting untuk menjadi karakteristik dari kerajaan Allah tadi. Kerajaan sorga tadi. Dan itu yang harus kita hadirkan di tengah dunia ini. Nah kenapa saya berbicara tentang damai sejahtera? Sementara tema kita pada minggu ini berbicara tentang keadilan sosial. Nah kalau bapak ibu saudara membaca butir-butir Pancasila khususnya sila yang kelima. Sebetulnya penekanannya ada pada satu kata disitu yaitu kesejahteraan rakyat. Keadilan sosial berbicara tentang kesejahteraan rakyat. Keadilan sosial itu terwujud kalau rakyatnya sudah sejahtera. Begitu kira-kira yang mau dicapai dalam sila kelima ini. Jadi kalau kita bicara kesejahteraan maka di dalamnya yang paling penting kalau Alkitab bilang itu adalah damai sejahtera. Jadi ukurannya bukan semata-mata soal kesejahteraan secara kepemilikan, secara properti, secara harta, secara usaha dan sebagainya, perekonomian itu hanya hal-hal yang mengikuti belakangan. Tapi yang paling penting sesungguhnya adalah damai sejahtera di dalam hati. Karena orang yang mengerjakan segala sesuatu dengan damai sejahtera, dia akan memperoleh keuntungan yang berlipat kali ganda. Kalau kita jadi karyawan di satu perusahaan, tapi tidak ada damai sejahtera di dalam hati kita, kita bekerja juga tidak dengan sepenuh hati, kita bekerja juga tidak dengan semangat yang mengapi-api, tapi kalau selalu ada damai sejahtera dalam hati kita, antara kita dengan karyawan yang lain, antara kita dengan atasan kita, antara kita dengan bawahan kita, maka relasi yang terjalin adalah relasi yang harmonis. Dan usaha kita dapat bertumbuh dengan baik. Kalau di dalam pelayanan kita, kita membangun pelayanan kita dengan damai sejahtera, maka pelayanan kita akan semakin kuat, dan akan menghasilkan buah yang lebat. Kalau dalam keluarga kita ada damai sejahtera, antara suami dengan istri, antara orang tua dengan anak-anak, antara kakak dengan adik, dengan saudara-saudara yang dekat, kita ada damai sejahtera satu dengan yang lain, maka keluarga kita akan menjadi keluarga yang sejahtera. Dan damai sejahtera inilah yang menjadi kunci keberhasilan kita di tengah dunia ini. Jadi ketika kita berbicara tentang keadilan sosial, dimulai dengan damai sejahtera. Nah di dalam Alkitab ada dua kunci untuk mewujudkan damai sejahtera itu. Yang pertama Matius 6 ayat yang ke-11. Matius 6 ayat yang ke-11 masih dalam bagian dari doa Bapak kami, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Kita harus mengerti arti kata secukupnya. Persekutuan gereja-gereja di Indonesia merumuskan dengan satu rasa yang disebut spirit keugaharian. Keugaharian itu adalah sikap kita untuk merasa diri cukup. Sikap kita untuk menerima apa yang menjadi kebutuhan kita. Bukan apa yang menjadi keinginan kita. Karena keinginan dan kebutuhan adalah dua hal yang berbeda. Orang kalau mau mengikuti keinginannya, gak akan terpenuhi keinginan manusia. Kalau sudah punya sepeda, pengennya punya sepeda motor. Sudah ada sepeda motor, pengennya punya mobil. Sudah ada mobil, pengennya punya pesawat pribadi. Dan seterusnya tidak akan terpenuhi keinginan manusia. Tapi kebutuhan manusia hanyalah apa yang masuk ke dalam tubuh kita. Berapa kali sehari bapak ibu saudara makan, itulah kebutuhan kita. Berapa pakaian yang kita butuhkan setiap hari, itulah kebutuhan kita. Rumah seperti apa sebetulnya yang cukup untuk menampung kita tinggal bersama-sama dengan keluarga kita, itulah kebutuhan kita. Kalau kita memenuhi keinginan kita, bayangkan kalau semua orang di dunia ini memenuhi keinginannya, maka dunia ini tidak akan cukup menampung manusia-manusia yang penuh dengan keinginan-keinginan. Maka damai sejahtera itu dimulai dengan rasa cukup. Keugaharian tadi, spirit keugaharian. Mau merasa diri cukup. Ketika kita sudah punya apa yang kita butuhkan, maka cukupkanlah dengan apa yang menjadi kebutuhan kita. Kalau kita mendapat rezeki lebih, itu berarti kita menyimpan itu untuk kita bagikan kepada orang-orang lain yang lebih membutuhkan. Lalu poin yang kedua, kolose 3 ayat yang kelima belas. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Dan bersyukurlah kayu karistoi gineste. Bersyukurlah. Poin yang kedua tadi adalah bersyukurlah. Miliki rasa cukup dan bersyukurlah dengan apa yang kita punya sekarang. Karena bersyukur itu memberi damai sejahtera yang luar biasa. Saya pernah menghadiri satu pertemuan di Lemhanas dan berbicara dengan seorang ahli sejarah Indonesia. Lalu dia berkata begini, sebenarnya masalah utama di negara kita ini hanya satu. Karena orang tidak mau bersyukur dengan apa yang dia punya. Sehingga dia terus mengeksploitasi segala sesuatu. Mengambil apa yang sebetulnya menjadi milik orang lain. Menyakiti orang lain. Membuat orang lain terluka. Semuanya dimotivasi oleh kurangnya rasa bersyukur. Kalau kita memiliki rasa bersyukur, maka damai sejahtera itu akan memerintah dalam hati kita. Terutama damai sejahtera yang dari Kristus. Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi berkat buat Bapak Ibu Saudara. Tuhan memberkati. Terima kasih telah menonton.